Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membatasi waktu menonton di tiktok. Siapa nih dari kalian yang lupa waktu saat melihat video di tiktok? Nah, cara ini pas sekali untuk kalian terapkan teman-teman. Oke, kita langsung saja ke caranya teman-teman, cara membatasi waktu menonton di tiktok. Kalian buka saja aplikasi tiktok kalian. Di aplikasi tiktok kalian ini, kalian masuk saja pada profil akun tiktok kalian. Setelah itu, kalian buka saja 3 garis di sebelah kanan atas profil tiktok kalian ini. Kalian kisah saja ke bawah teman-teman. Masuk di menu kesejahteraan digital. Masuk lagi di menu manajemen waktu layar. Nah, di menu manajemen waktu layar ini, karena ada keterangannya teman-teman, bila batas waktu tercapai, kode sandi diperlukan untuk tetap menggunakan tiktok. Artinya, aplikasi tiktok kalian akan terkunci sesuai waktu yang kalian terapkan. Untuk waktunya, di sini tinggal kalian sesuaikan saja dengan keinginan kalian masing-masing. Karena sebagai contoh, ya saya biarkan saja 60 menit teman-teman. Artinya, aplikasi tiktok saya akan terkunci setelah saya menggunakan lebih dari 60 menit. Jika pengaturan yang sudah saja kalian atur, tinggal kalian aktifkan saja fitur ini. Caranya, tinggal kalian tinggal saja aktifkan. Untuk atur kata sandi ini, kalian masukkan saja sesuai keinginan kalian masing-masing. Nah, sandi inilah yang akan kita gunakan ketika tiktok kita terkunci teman-teman. Jika sudah, kalian klik saja berikutnya. Masukkan konfirmasi kata sandi kalian. Setelah semuanya sudah selesai, untuk hasilnya juga seperti ini. Tiktok kalian akan terkunci secara otomatis jika kalian menggunakan aplikasi tiktok kalian lebih dari 60 menit. Untuk menonaktifkan manajemen waktu ini, ya tinggal kalian klik saja menonaktifkan teman-teman. Setelah itu, tinggal kalian masukkan saja kata sandi kalian. Klik saja selanjutnya. Jika sudah selesai, untuk hasilnya hanya seperti ini. Manajemen waktu kalian sudah berhasil kalian aktifkan.